Kalau seorang ahlun baik rasul bodoh dibandingkannya dengan orang bodoh bukan dibandingkan dengan kiai atau ulama Awas hati-hati ada yang mendistorsi banyak oknum-oknum tuh Supaya apa hanya mendoktrin umat Lanjutkan kalimatnya ini belum selesai Ditanyakan oleh masyarakat pada saat itu kepada Mufti Makkah Madinah Apa pendapat kalian tentang seorang syarif keturunan Rasul SAW yang dimuliakan Hal yafdulul alimah apakah mereka ini lebih unggul dibandingkan ulama orang alim Amil alimu aftalu atau sebaliknya Orang alim atau ulama itu lebih unggul dibandingkan syarif Apa pendapat atau fatwa anda sekalian wahai para ulama makkah Madinah Maka aljawab ada pun yang menjadi jawabannya adalah Asyarifu aftalu min haithun nasabi Syarif itu lebih unggul jika ditilik dilihat dari segi nasab Wal alimu aftalu min haithun ilmi Akan tetapi orang yang berilmu orang alim ulama itu lebih unggul jika dilihat dari segi ilmunya Wa fadilatun ilmi tafuku fadilatan nasabi Dan keunggulan ilmu itu di atas keunggulan nasab Jangan dibalik Sekali lagi Wa fadilatun ilmi tafuku fadilatan nasabi Keunggulan ilmu keutamaan ilmu itu Lebih unggul ada di atas keutamaan nasab Dan sungguh telah berlalu kata beliau Jawaban tentang hal ini Dasar-dasar hukumnya Di awal kitab ini Anil ajuhuri Yang diambil dari fatwa atau penjelasan Imam al-ajuhuri Itu terdapat di dalam kitab Kuratul Ayni bifatawa ulama'il haramaini Lishaykh Hussein bin Ibrahim al-Maghribi Bukan Kuratul Uyun Kalau Kuratul Uyun Yang tentang masalah di hak kezawajah ini Tentang haknya suami istri Nah itu mas kitab Seksual ala agama Jadi kitab tantra Gak ngerti Udah jangan ngerti deh Nanti kalau ngerti Cari tahu lagi Kemudian Al-Imam al-Sheikh Muhammad Nawabi bin Umar al-Bantani Beliau menukil Di dalam kitab Maraqil Umudiyyah Syarah Bidayatul Hidayah Suhifah ke-79 Wa afada ba'duhum Anna maning tasaba ila Rasulillahi Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salamah Wahuwa min awladil hasani awil husayni Dan Sebagian para ulama Telah menyampaikan Sebuah penjelasan Keterangan Yang berfaidah Sebuah keterangan Yang bermakna Anna maning tasaba Sesungguhnya orang yang bernasab Menyandarkan nasabnya Ila Rasulillahi Sallallahu alihi wa sallamah Kepada baginda Rasulillah Sallallahu alihi wa sallamah Wahuwa min awladil hasani awil husayni Yang ia merupakan Anak-anak keturunan Dari sayyiduna hasan dan husayn Dari al hasan Ataupun al husayni Wahuwa khairu alimin Yang padahal Orang tersebut tidak alim Atau bukanlah orang yang alim Yafuku ala ghairihi Mimman yusawihi Firrut bati Bisittina darojatan Orang yang bernasab Kepada Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Yang ia merupakan Anak-anak keturunan Sayyiduna hasan Ataupun Sayyiduna husayn Yang orang tersebut Bukan orang alim Yang orang tersebut Tidak alim Artinya gampangannya Awam Bodoh Itu Yafuku ala ghairihi Lebih unggul Dibandingkan Selain mereka Mimman yusawihi Ya Selain mereka itu Siapa Dari kalangan Orang-orang yang Sama-sama awam Lebih unggul Dibandingkan orang lain Yang awam Yang bodoh Kalau seorang Ahlul baik Rasul bodoh Dia Lebih unggul Derajatnya Dibandingkan Sesama orang bodoh Yang tidak Bersanad Bernasab Kepada Rasulullah Ya Mimman yusawihi Itu maksudnya begitu Dibandingkannya Dengan orang bodoh Bukan dibandingkan Dengan kiai Atau ulama Awas hati-hati Ada yang Mendistorsi Banyak Oknum-oknum Supaya apa Hanya mendoktrin Umat Bukan Dikategorikan Dibandingkan Dengan ulama Bukan Bukan Dibandingkan Dengan kiai Bukan Disini Perbandingannya Apple to apple Dibandingkan 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 60 orang Yang bodoh Yang bukan Ahlul Bayu Lanjutkan Kalimatnya ini Belum selesai Dibandingkan Darojatan Lebih unggul Dibandingkan Mereka Orang Yang bernasab Kepada Baginda Nabi Tapi Bodoh Bisit Dina Darojatan 60 derajat Lebih unggul Ulama Kiai Orang Alim Yang bukan Ahlul Bayu Nabi Satu orang Ini Lebih unggul 60 derajat Lebih unggul Dibandingkan 60 Ahlul Bayu Nabi Yang Tidak Alim Kalau Ahlul Baid Nabi Yang Tidak Alim Yang Bodoh Dibandingkan Dengan 60 Orang Yang Bukan Ahlul Bayu Nabi Yang Awam Memang Lebih Unggul Setara 60 Orang Awam Yang Bukan Ahlul Bayu Kalau Ahlul Bayu Bodoh Awam Dibandingkan Bukan Dengan Ulama Dibandingkannya Dengan Orang Awam Lagi Tapi Kalaupun Ada Orang Alim Tapi Dia Tidak Bernasab Kepada Rasulullah Bukan Ahlul Bayit Bukan Sayyid Bukan Sharif Tapi Alim Dibandingkan Dengan Ahlul Bayit Yang Bodoh Maka 60 Derajat Lebih Unggul Ulama Ini 60 Derajat Lebih Unggul Jadi Jangan Sombong Dengan Nasab Jangan Sombong Dengan Nasab Terima 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 Terima